Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim militernya menjatuhkan 4 rudal Stromshadow, 12 roket FLRS Olka, dan 31 drone Ukraina. Serangan Ukraina terhadap Rusia itu dilaporkan terjadi pada minggu 12 Mei. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim berhasil mencegat serangan Ukraina tersebut. Menurut keterangan Kementerian Pertahanan Rusia, Ukraina berupaya menyerang semenanjung Crimea serta daerah dekat perbatasan yakni Belgorod, Kurs, dan Lipets. Dikutip dari TASS, Kementerian Rusia mengklaim telah menghancurkan 12 roket Olka dan 12 UAV di Belgorod, 8 UAV di Kurs, 4 rudal Stromshadow, dan 7 UAV di Crimea, dan 4 UAV di Lipets. Namun serangan Ukraina dilaporkan mengenai sebuah apartemen di Belgorod, akibatnya sebagian gedung apartemen tersebut runtuh. Otoritas Rusia melaporkan terdapat 15 korban jiwa dalam serangan ini. Apartemen itu disebut terkena Fragment Rudal Tochka UTRC Ukraina. Daerah Barat Rusia yang berbatasan dengan Ukraina kerap diserang drone Kiev sejak Mei 2023. Otoritas Ukraina tidak pernah mengakui serangan ke wilayah Rusia atau semenanjung Rusia. Belgorod diketahui menjadi daerah yang paling sering diserang Ukraina. Pada Desember 2023 lalu, serangan udara di Belgorod menewaskan 25 orang dan membuat pemerintah daerah membangun tempat-tempat perlindungan untuk umum. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!